Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini Bang Ujek akan membawa Kawan-kawan Sebalo Channel Untuk menuju ke lokasi Gestek milik Kabupaten Bangkayang Kenapa Bang Ujek Mengajak teman-teman ke sana Karena banyak teman-teman Bang Ujek itu yang bertanya Dimana sih lokasi gestek Kabupaten Bangkayang Oke edisi kali ini Bang Ujek akan membawa Kawan-kawan ke lokasi gestek tersebut Dan Bang Ujek akan memperlihatkan Titik-titik ataupun petunjuk-petunjuk Untuk menuju ke gestek Kabupaten Bangkayang Namun sebelumnya jangan lupa Untuk dukung terus channel Bang Ujek ini Di Sebalo Channel Dan klik like, subscribe dan komen Sopan dan membangun Oke Ikuti terus Bang Ujek Ayo kita ke lokasi gestek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sebalo channel penghujung tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Bengkayang membangun lintasan untuk pertandingan balap motor grestrek pekan olahraga provinsi Kalimantan Barat D13 tahun 2022 ya lintasan grestrek tersebut berada di lokasi Spot Center atau pusat olahraga Kabupaten Bengkayang tidak jauh dari kantor Bupati Bengkayang kalau kawan-kawan dari kota Singkawang dari kota Pontianak atau dari kota lainnya maka anda akan melintasi jalan utama Bengkayang jagoi babang dari pasar Bengkayang menuju ke kantor Bupati kurang lebih memakan waktu 5-10 menit saat menuju lokasi lintasan grestrek tersebut anda akan melewati kedua Bupati Bengkayang di sebuah pet anda akan melewati kantor Polres Bengkayang kurang lebih 200 meter akan menemukan simpang tiga rumah sakit dan kawan-kawan harus ke kiri dan lurus saja sehingga sampai ke kantor Bupati Bengkayang kemudian kawan-kawan dari kantor Bupati Bengkayang akan membutuhkan waktu tiga menit saat menuju ke kantor Bupati Bengkayang kemudian kawan-kawan dari kantor Bupati Bengkayang akan membutuhkan waktu tiga menit ke area support center Bupati Bengkayang nah di support center Bupati Bengkayang ini ada beberapa sana olahraga yang sedang dibangun seperti Stadium Bengkayang dan Gor Bengkayang nah inilah lokasi lintasan grestrek Kabupaten Bengkayang ayo kita masuk kedalam ya kawan-kawan kembali channel kali ini Bang Uji sudah sampai di lokasi grestreknya Bupati Bengkayang kebetulan hari ini Bang Uji juga akan bertemu dengan Wakil Bupati Bengkayang melihat langsung proses pembuatan grestrek ini ini Wakil Bupati Bengkayang meninjau dan menanyakan langsung bagaimana teknis pembuatannya karena apakah sudah layak atau belum kepada ilmi Bupati Bengkayang yuk kita ikuti jalan-jalan ini Pak Wakil lokasi dia senang selamat menikmati ramai jantuan besok mereka 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 melihat untuk jalan-jalan meninggaman campra mereka mual ke syuk descrição mual ATHER Lintasan gas track Bengkayang ini memiliki panjang kurang lebih 1 km Dimulai dari start dan menurun Ada 4 titik bol yang dapat memaksa pembalap terbang bersama motor yang dikendarai Saat akan menuju binis, lintasan gas track ini akan memiliki beberapa tikungan dan kemudian menanjak Dengan kondisi lintasan tersebut, para pembalap harus memiliki kendaraan yang prima saat mengikuti pertandingan Selain untuk pelaksanaan gas track pekan olahraga Provinsi Kalimantan Barat Lintasan gas track ini juga akan menggelar beberapa event lainnya Berpasti gas track kejuaraan nasional atau kejurnas Dan dengan adanya lintasan gas track ini Bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pembalap untuk terus berlatih Hingga bisa menggapai prestasi tertinggi Salam olahraga Jadikan mengkayang yang terbaik Ya kawan-kawan-kawan channel, inilah lokasi gas track Kabupaten mengkayang untuk Bokob ke-13 tahun 2022 Tanggal 10, 11, 12, 13 Jangan lupa untuk ada semua, datang ke sini Saksikan pembalap-pembalap kita untuk mempunyai diri menjadi yang terbaik Dan jangan lupa juga bersama Bok UJ, like, subscribe, dan komennya Ayo kita ke sini, ramaikan Terima kasih telah menonton